Para pelajar yang terlibat tawaran pada tanggal 1 Oktober lalu berhasil diamankan Satreskrim, Polsek, Pancoran Mas, dan Polresto Depok. Dua diantaranya adalah eksekutor dan pembawa senjata tajam yang merenggut nyawa MA di Jalan Rambutan, Pancoran Mas. Tawaran ini melibatkan enam sekolah yang berbeda. Salah satu pelaku yang berperan membawa senjata tajam Bede mengaku dirinya sudah tidak bersekolah, namun diajak oleh kelompok pelaku lainnya untuk tawaran. Ia mengaku sempat bersekolah di sekolah pelaku lainnya, namun dikeluarkan lantaran kasus tawaran. Sementara Kapolres Metro Depok, Kompens Aziz Andrian Syah menjelaskan, Tawaran ini dipicu saling ejek di media sosial, hingga akhirnya berjanjian untuk melakukan tawaran di sekitar Lembah Gurame. Masing-masing kelompok terdiri dari tiga sekolah yang berbeda. Dua kelompok ini berjanjian di media sosial untuk tawaran yang diawali dengan saling ejek. Kemudian kelompok B, kelompok pelaku ini, ngajak siswa yang pernah sekolah di kelompok B tersebut, tapi dia sudah dikeluarkan. Kemudian bertempulah di satu lokasi, yaitu di daerah Lembah Gurame, di situ mereka terjadilah tawaran. Sebelumnya MA, remaja 16 tahun ditemukan tewas tergeletak di pinggir jalan rambutan Pancoran Mas. Dari jasadnya terdapat sejumlah luka senjata tajam di bagian leher dan punggung. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat.